Jumpa lagi dengan saya, Abdul Kuhar di Newsmaker, medcom.id, cerdas dan bernas. Sobat Medcom, 18 lembaga sudah dibubarkan oleh Presiden. Akankah ada lembaga lagi yang masih akan dibubarkan? Kapan itu akan terjadi? Terus, apa kabar pembangkasan Eslaun yang kemarin disampaikan oleh Presiden pula? Apakah bisa bergulir terus dan bisa diselesaikan tahun ini juga? Nah, simak pembicaraan saya dengan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyo Kumolo berikut ini. Yuk, ikuti. Selamat siang, Pak Menteri. Pak Cahyo, kita ketemu lagi di Newsmaker ini dengan Pak Cahyo, tapi dalam posisi yang berbeda ini. Pak Cahyo sebelumnya mendagri, sekarang Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, ini pembicaraan yang menarik, yang juga hangat akhir-akhir ini Pak Cahyo, soal terutama pembubaran lembaga kemarin itu. Akhirnya 18 lembaga dibubarkan. Nah, itu usul dari mana sih Pak? Dari menempan RB atau bagaimana? Saya mencermati visi-visi Bapak Jokowi yang berkaitan dengan reformasi birokrasi dalam konteks penyederhanaan birokrasi. Nah, itu kami mempersiapkan, merubah pola fikir struktural yang eselon 345 menjadi fungsional. Itu kami targetkan Desember selesai. Sekarang sudah hampir 66 persenan lah selesai ini. Nah, kemudian kalau Mas Gowar kemarin mencermati arahan Bapak Presiden di sidang kabinet yang cukup keras, menyinggung semua kementerian, ada kalimat, beliau saya bisa meresafal kabinet dan bisa menubarkan lembaga-lembaga. Nah, saya menerjemahkan dari situ, makanya segera kami menyampaikan laporan kepada beliau. Bahwa sekarang ini ada 96 lembaga, komisi, badan, komite, dan sebagainya. 96 ini catatan kementerian RB bahwa ada yang dibentuk lewat undang-undang. Kalau menghapuskan atau merevisi atau mengintegrasikan ini ke dirijen-dirijen kementerian lembaga terkait, tentu perlu proses, karena harus mengajukan ke DPR. Tapi juga ada sebagian besar yang ini produk PP, kepres, dan perpres. Dari tiga ini kami coba untuk menyampaikan kepada Bapak Presiden. Dari total yang ada tentunya ini hampir 40, Mas. 40. Tahap pertama yang menyangkut perekonomian sudah dituangkan dalam Perpres 82. yang dipimpin oleh Pak Menko Perekonomian dan Pak Erick Thohir, itu termasuk beberapa lembaga, dan juga komite-komite maupun tim-tim kerja yang dipandang tumpang tindih, yang dipandang memperpanjang birokrasi. Itu sudah. Tahap berikutnya kami menyampaikan kepada Bapak Presiden, lembaga komisi yang undang-undang, ini yang memungkinkan untuk bisa dihapuskan, tapi perlu proses. Yang kedua adalah pembubaran atau pengintegrasian lembaga-lembaga yang dibentuk lewat peraturan pemerintah, kepres, dan PP. Itu cukup dengan dibuatkan kepres pembubaran. Sekarang sudah kami sampaikan, sedang kita matangkan dulu dengan menseknek. Karena ini adalah sesuatu hal yang harus lewat menseknek, kira-kira urgensinya bagaimana, implikasinya bagaimana, tumpang tindihnya bagaimana, pengintegrasianya bagaimana, kemudian ini apakah ada hal-hal yang bisa langsung dihapuskan, tapi apakah ada hal-hal yang perlu pertimbangan lain. Perlu pertimbangan lain misalnya, kayak badan reformasi gambut. Itu sebenarnya bisa diintegrasikan ke Kementerian Kehutanan, Lewan Hidup. Bus itu sudah oke, itu kalau mau dilebut. Tapi mungkin ada pertimbangan enggak? Kalau dengan adanya badan atau diintegrasikan ke Kementerian ini, bantuan-bantuan asik bagaimana? Karena bantuan-bantuan keluar kan enggak bisa langsung kepada Kementerian. Mungkin lewat badan. Ini mungkin salah satu contoh yang sekarang sedang kita matangkan dengan Pak Menseknek. Jadi secara prinsip rekomendasi yang kami sampaikan untuk penataan lembaga negara yang ini, pada prinsipnya upaya untuk mengintegrasikan tugas, fungsi yang bersesuaian dengan instansi pemerintah yang ada, agar terbangun sebuah korehensi kebijakan dan penyederhanaan pengambilan keputusan. Dengan demikian, tidak ada tugas atau fungsi yang hilang dan tidak ada yang tidak dapat dilaksanakan, tapi dikerjakan oleh instansi yang saya kira bisa mendapatkan limpahan-limpahan kemenaraan. Ini yang coba kami analisis, kami inventarisasi dengan dasar pertimbangan misalnya, apakah ada keterkaitan antara tugas dan fungsi dengan kementerian-kementerian lembaga yang ada. Sehingga fokus dibubarkan lembaga-lembaga negara ini atau komite-komite ini memang memiliki keterkaitan kerap dengan kementerian. Misalnya kayak kementerian Kemenpora, itu ada tiga badan yang melekat, tapi fungsinya bisa dikerjakan oleh Kemenpora. Selain BBOB, ada badan inventarisasi keolahragaan, badan akreditasi keolahragaan, ini kan tidak perlu. Ada yang bisa melekat ke Kementerian Perempuan dan Anak. Ada komisi usia lanjut. Mungkin Pak Suar juga belum pernah dengar apa. Kemudian yang kedua, dengan menyederhanakan birokrasi itu untuk mempercepat proses pengambilan keputusan itu yang diinginkan oleh Pak Jokowi memangkas birokrasi yang panjang agar cepat mengambil keputusan, cepat melayani masyarakat, cepat membuat perizinan yang ada. Tapi kalau yang udah, itu memang perlu waktu. Contohnya, POMINFO itu ada dua loh. KPI, KPI, komisi penyiaran, sama juga ada komisi, apa itu saya lupa, itu juga mungkin nggak ini. Tapi ini dalam konteks yang paling pendek. Jadi pendekatan kami tidak semata-mata efisiensi APBN-nya saja, tapi mengurangi pemborosan kewenangan. Mungkin kalau Mas bisa melihat, ada jembatan kecil, jembatan Suromadu, Surabaya dan Sumenep. Itu pemerintah provinsi punya peranan, Kota Maja Surabaya punya peranan, Kabupaten Sumenep punya peranan, Kementerian PUPR punya peranan. Tapi dibentuk badan otorita Suromadu. Empat tumpang timbe ini. Apakah nggak cukup ini dikembalikan kepada kementerian? Kevinsi atau kementerian. Ya, saya kira ini sebagai contoh. Kemudian juga ada des-evaluasi yang terus kita bangun untuk mencermati lembaga-lembaga ini. Kalau nantinya kami sepakat dengan pemerintah untuk melakukan, dibebarkan, ini ada evaluasi yang sederhana, yang ingin coba kita bangun. Karena mudah-mudahan dalam jangka pendek setelah 18 ini, minimal kami catat masih ada 10 yang melalui PP, melalui Kepres, melalui Perpres, yang bisa dibubarkan. Disampai kami sudah menunjukkan yang undang-undang. Ataukah undang-undang nanti lewat PERPU, ataukah lewat Omnibus Law, khusus ini, saya kira nanti beberapa, karena ini harus ada persetujuan DPR. Secara prinsip DPR kan sudah mendukung. Tinggal ini kita olah. Itu masalah kira-kira. Nah, kalau yang tadi disebutkan masih ada kira-kira 10 lagi itu, itu lembaga apa saja, Pak? Boleh dibocorkan atau tidak? Ini yang belum bisa kami butuhkan, karena sekarang sedang tahap pembahasan dalam minggu-minggu ini dengan PSE. Tapi setelah prinsip, nanti akan saya sampaikan lewat BA ke Mas Kuhar, ini loh, lembaga-gaya. Saya belum bisa mengatakan ini bisa, karena nanti ada pertimbangan lain. Nanti masalah gambut, itu sudah harus selesai. Tapi kan ada bantuan-bantuan luar negeri yang harus lewat badan. Saya kira ada beberapa pertimbangan. Ada juga badan pemberdayaan perbatasan kita. Kan sudah selesai ditangun semuanya. Kan nggak perlu. Memangkas keempat resuluan satu. Tapi ini perlu pengintegrasian, dipersiapkan dulu dengan Kementerian Agri, kira-kira dirijen apa yang bisa menambung ini. Kira-kira contoh-contoh yang ada. Jadi ini yang lebih ingin oleh Bapak Presiden, saya menangkap dari arahan kemarin yang cukup keras tadi, apa yang menggambar, sehingga pasalah menyusun BIPA saja sulit, mengangkuk saja sulit, sampai dana tidak bisa cepat tersalur. Ini saya kira kami sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden, sehingga nanti kita olah dampak politis bagaimana. Itu saja. Karena kalau sektor anggaran, sektor pegawainya nggak ada masalah. Kalau pegawainya bisa kita kembalikan ke Kementerian-Kementerian yang ada. Itu saja sih. Nah, kalau tadi kan jarak antara ketika Pak Presiden menyampaikan, saya bisa bubarkan lembaga, saya bisa reshuffle bahkan misalnya gitu ya, dengan pembubaran itu kan sangat cepat gitu ya. Tadi ada kesan, apakah sebetulnya sebelumnya sudah dilakukan evaluasi, atau evaluasinya setelah Presiden marah gitu, kira-kira Pak Cahit? Oh nggak, sebelumnya sudah. Karena kalau tahun lalu, sudah 23 lembaga. Awal lewat Perpres 82, itu contoh badan koordinasi penyeluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan, sudah dihapuskan. Kemudian badan peningkatan sistem penyediaan air minum, sudah kemarin dihapuskan. Kemudian Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN, sudah dihapuskan. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Itu contoh kecil. Nah, kemudian yang belum, kita masih ada 93, kita coba inventarisasi. Mana yang undang-undang, mana yang tidak mungkin. Yang nggak mungkin kan kayak KPU, Bawaslu, KPK. itu kan dibutuhkan. Itu perlu penguatan. Karena bagaimana kita melihat komisi kejaksaan, bagaimana kita melihat komponasi. Kita kan tanyakan kepada kejaksaan dulu, kejaksaan aku. Tanyakan kepada kepolisian. Saya kira ini contoh-contoh kecil, sehingga dalam minggu ini akan kita persiapkan dengan Pak Merseknek, rancangan PP-nya mengenai pembubaran lembaga non-struktural. Sehingga ini bisa berkoordinasi langsung dengan kementerian-kementerian terkait. Jadi memang inginnya Pak Presiden, tolonglah 96 ini dicek. Betul. Memang ada yang memang ini nggak bisa. KPK kan nggak mungkin, Ombudsman kan nggak mungkin, KY kan nggak mungkin. Tapi kan ada banyak hal-hal yang saya kira nanti Mas Soehar bisa termati sendiri, dari lembaga-lembaga yang ada ini, selama lima tahun ini apa? Karena ini kan dibentuk pada saat reformasi kemarin. Termasuk kayak OJK, itu kan juga bagian-bagian dari itu yang nggak mungkin dihapus. Kayak kepala staf Presiden kan nggak mungkin dihapus. Karena mana-mana yang mungkin harus kita lihat dengan nada, karena menyusun atau merubah di luar itu memang harus dengan perubahan undang undang, kita harus bekerja sama dengan DPR. Itu lah saya kira secara prinsip yang Bapak Presiden inginkan dan kami coba tangkap pada masalah-masalah kemarin. Yang mana ada skala prioritas Mas, jadi terhadap lembaga-negara struktural yang digubarkan lewat PP, lewat Terpres, dan lewat undang-undang. Itu yang akan kita bedakan. Jadi ada jangka pendek dan ada jangka panjang. 42, jelas tadi yang saya katakan, 4 sudah. Jadi ada badan, ada masalah air minum, masalah peraksanaan-peraksanaan ekonomi. Saya kira itu bagian daripada tujuan Bapak Presiden lewat visi-visi yang kami jabarkan dengan menyederhanaan birokrasi yang tadi, agar percepatan sistem kerjanya itu baik, mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja, membangun birokrasi yang lebih dinamis, fokus pada pekerjaan-pekerjaan fungsional. Nah, kalau tadi dikatakan yang undang-undang kan tidak mungkin masih dianalisis. Tapi adakah, adakah ya kira-kira pandangan bahwa pemerintah ingin juga bekerja sama dengan DPR untuk mengevaluasi lembaga-lembaga yang diatur berdasarkan undang-undang untuk kemudian kelak misalnya diintegrasikan atau dibubarkan? Mungkin enggak? Ada. Jadi nanti ada kita sampai kepada DPR, ini loh, menurut telahan pemerintah yang kemarin disepakati dalam membuat undang-undang, disisipkan satu ayat, perlu dibentuk komisi, perlu dibentuk komite, perlu dibentuk badan. Yang salah satu fungsinya adalah pengawasan. Padahal pengawasan sudah lewat DPR, ada pengawasan. Kemudian media juga ada pengawasan lewat ombusmen yang menyerap masukan dari masyarakat. Masih ada komisi-komisi atau badan seperti ini. Nanti akan kami sampaikan kepada DPR. Tinggal nanti bagaimana? Apakah perlu revisi undang-undang? Contoh, sekarang mau dibahas, revisi undang-undang ASN. Itu akan ada badan kepegawaian, ada badan atau komite KSN, komite aparatur sipil negara, kan sudah ada PKN, ada propek. Ini yang coba kita integrasikan. Kalau memang satu kementerian atau satu instansi, ada tiga atau empat badan, kenapa nggak kita jadikan satu? Atau kita leburkan? Nah, saya kira gini. Jadi, ada satu komando. Ada media Indonesia, ada Medcom, ada Metro TV. Ini kan satu aja cukup ini. Ya, media grup lah. Medcom ini kan merangkum semua, harus semua lewat ada media.com, ada Metro.com, ada lewat Medcom ini. Ini saya lihat, tapi juga belajar dari media. Kalau dulu Mas Ohad mau bikin berita, kejar narasumber, setelah kejar narasumber, lari ke redaksi, ketik berita, masukkan keretel, baru muncul berita. Tidak wancara dengan handphone, langsung bisa langsung siar. Percepatan itu yang diinginkan oleh Pak Jokowi, mari kita merubah pola pikir. Jadi tidak semata-mata dilihat dari efisiensi anggarannya, tidak, tapi dengan mempercepat proses pengambilan keputusan, diokerasi yang panjang menjadi kecil, kan otomatis juga akan memangkas anggaran yang ada. Itu Mas Egy. Nah, tadi kan termasuk diantaranya kan biar gesit itu adalah pemangkasan eselon, yang tadi Pak Cahyo bilang, Desember ini kira-kira bisa selesai ini. Tetapi ada yang menyebutkan bahwa pemangkasan itu akan membutuhkan anggaran, Pak Cahyo. Sampai angka berapa, dan apakah itu bukan berarti malah justru pemborosan? Saya ambil contoh Mas ya, saya ambil contoh saja. Mikmah pandemi COVID ini dengan kerja kedinasan di rumah, dan kerja kedinasan di kantor, dengan modnya seperti ini, ini kan banyak memataskan anggaran. Rapat-rapat tidak harus ada uang transport, tidak ada uang konsumsi, mengurangi kunjungan-kunjungan ke daerah. Itu kan dalam total itu Ibu Menteri Keuangan sudah bisa berpikir bahwa Kementerian Keuangan 5 tahun tidak perlu menerima pegawai baru, termasuk start juga ditutup. Pan-RP juga dalam 2 tahun ke depan tidak perlu, karena yang biasanya dikerjakan oleh 10 orang, cukup oleh 1-2 orang. Memang dengan efisiensi yang besar, tapi akan kita potong, ini untuk tambahan tunjangan fungsional tadi. Jadi dengan penghapusan Eselon 3, Eselon 4, Eselon 5, menjadi fungsional, otomatis siapa yang bisa lebih banyak membuat inovasi, membuat keputusan, juga akan lebih banyak. Sama juga dengan teman-teman bertahuan, kalau dia sehari bisa membuat 3-4 berita, apapun ada kelebihan. Ini yang ke depan ingin kita bangun. Jadi penerima prestasi ASN, prestasi Kementerian Lembaga yang ada ini, dengan semakin sedikit, tetapi akan bisa lebih fokus, akan bisa menghasilkan inovasi-inovasi yang besar, akan bisa menghasilkan keputusan cepat, menghasilkan perizinan yang cepat, tapi juga ada insentif. Itu yang sudah dipersiapkan, detail oleh Ibu Menteri Keuangan. Itu saja, Mas. Jadi kalau ada anggaran tambahan yang dimaksud 5,3 triliun itu kan sebetulnya bukan anggaran tambahan untuk kerja pemangkasan Eslon, bukan ya? Bukan, bukan. Kalau soal pemangkasan kan, sebagaimana Bapak Jokowi sampaikan, secara prinsip tidak mengurangi pendapatan. Tetapi dengan difungsionalkan, merubah pola fikir struktural, pasti akan ada peningkatan pendapatan dari pejabat atau staf fungsional tadi. Oh, oke. Jadi artinya hanya menggeser gitu ya? Jadi alokasinya sih sebetulnya tetap gitu Pak ya? Alokasi anggaran tetap ya? Tetap, Pak. Hanya nanti hasil daripada efisiensi tadi, nanti akan ditingkatkan penerimaan pensiun kita yang selama ini nggak pernah naik-naik, bisa diambilkan dari situ. Kemudian ASN kami yang begitu besar mungkin bisa dirampingkan dengan memperpanjang, membangun infrastruktur manajemen ASN yang ada. Nah, kan ini kita selalu bicara dari waktu ke waktu soal reformasi birokrasi, kemudian birokrasi yang ramping, yang efisien, birokrasi yang gesit, yang agile, yang lincah. Postur idealnya itu kira-kira bisa, akan bisa kita capai kapan sih Pak itu Pak? Ya kalau mencermati visi misi Bapak Presiden, dan kami juga sudah mencoba mensusun roadmap 2020-2024 ini, ini kalau bisa berjalan dengan baik akan bisa selesai sistem ini. Karena bicara masalah reformasi birokrasi, itu juga menyambut perencanaan dulu, selesai perencanaan. Kemudian mekanisme rekrutmennya, yang setiap tahun kita menerima pegawai baru, sekarang sudah mulai tidak. tahun 2020 tidak menerima pegawai baru. Karena yang sudah ada, itu bisa lebih dioptimalkan. Kemudian pengembangan kompetensi, itu juga akan sudah kita persiapan dengan baik, dengan BKN, dengan LAN, dengan KSN. Kemudian nantinya akan ada peningkatan kesejahteraan, akan ada pengembangan karier, dengan sistem merit. Saya kira pengertian reformasi birokrasi, tidak hanya memangkas saja, tetapi juga banyak hal-hal yang ingin kita lihat. Karena jujur, kita masih kekurangan guru, itu 700 ribu. Guru yang benar-benar dia memang bisa mengajar. Masih kekurangan 220 ribu tenaga kesehatan, mulai dokter, bidan, perawat. Belum lagi penyuluh pertanian, penyuluh pengairan, atau hal-hal yang lain. Sehingga nanti rekrutmen daripada Kementerian Lembaga dan Pemda, apa yang dibutuhkan? Oh ini perlu tenaga IT, oh ini perlu tenaga ini. Sesuai dengan kebutuhan. Yang sudah ada dioptimalkan. Dengan kerja di rumah, ini saya kira banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya yang dan PAH juga tidak mengurangi perdivitas, tetapi kerja di rumah, atau mungkin dibagi, ada yang di rumah, ada yang di kantor, dengan tetap disipin dengan protokol kesehatan, sehingga era ke depan, era manajemen ASN, dengan pola perilaku yang baru, new normal tadi saya kira ini akan bisa terjawab dengan baik. Demikian Pak. Nah, tadi kan bicara tentang birokrasi yang ideal. Nah kalau, katakanlah, kalau misalnya kita ambil skor dari 1 sampai 10, kondisi saat ini, itu birokrasi kita skornya ada di berapa itu Pak Cahil? Begini, ada 4 juta, hampir 4,2 juta ASN kita, di Kementerian Lembaga, Instansi, maupun di Pemda. 70 persen itu berada di daerah. Dari 4,2 juta itu, jujur kita akui, 1,6 juta itu adalah tenaga administrasi. Nah, 1,6 juta itulah yang akan kita update. Kalau dia memungkinkan bisa kita tingkatkan, nggak ada masalah. Kalau tidak ya, dia pada posisi staff. Kan nggak mungkin ASN itu langsung dipecat, kan nggak mungkin. Dia menunggu pensiun, atau dia ingin mengajukan pensiun dini, atau dia berhalangan tetap. Nah, ini memang perlu waktunya di sini. Karena Pak Jokowi ingin mulai model nanti, kalau 2024 insya Allah nanti jadi pindah di Ibu Kota Baru, ya ASN kita di Kementerian Lembaga yang harus pindah di Ibu Kota Baru, harus kita seleksi. Yang menguasai ITEC yang smart, yang profesional, nggak perlu banyak-banyak staff. Kalau perlu staff-staff pendukung, seperti planning service, tukang parkir, atau kita ambil tenaga-tenaga honorer yang kita bayar sesuai kesepakatan UMR yang ada. Saya kira itu. Karena kalau tidak, karena kita ingin mencoba mencerasikan ASN yang struktural, ASN yang sifatnya teknis, ASN yang kompetensinya kesehatan, guru, termasuk ASN yang fungsinya pelaksana. Ini saya kira kami di Kementerian Republik itu memang jujur belajar tepat dari media-media kita. Media-media kita sudah cukup bagus, sepertinya akhirnya kalah dengan modal media YouTube ini. Kalau kami lihat TV, Metro, itu kan bisa setengah jam itu satu berita bisa diputar lima-sama kali. dan memang kalah dengan YouTube. YouTube dengan sekali putar bisa satu juta, satu setengah juta, khususnya yang menyangkut iklan-iklan. Ini saya kira ASN juga begitu. Kami meniru yang kecil Singapur. Singapur itu cukup 300 orang yang mengendalikan ASN yang ada. yang menengah kayak Korea Selatan. Apalagi di kita ini ada konsolidasi demokrasi lima tahunan, mulai Pilpres sampai Pilkada. Kalau ASN-nya tidak profesional, ini satu kepala daerah kena OTT saja, ASN-nya goyang semua. yang mau dari Koloka, dari Nasden, dari PD Perjuangan yang memimpin kementerian, presiden, sampai kepala daerah, silakan. Tapi ASN-nya harus tegak lurus, harus profesional. Netral. Seperti Polri yang ada Sumpah Prajurit, Sabta Marga, Tri Brata, sekarang Sumpah Setia Korpri, bagaimana. Sekiranya ini yang ingin kita bangun, disamping tadi, kita membangun sistem merit, membangun lembaga-lembaga kementerian yang ada. Contoh dengan adanya Kemen Ristek, misalnya. Dengan adanya Kemen Ristek itu kayak Lipi, kayak Batan, ini nantinya juga akan melebur di Kemen Ristek. Kemudian Ritbang-Litbang di Kementerian, Ritbang-Litbang di Perguruan Tinggi, di Pemda bisa jadi satu dalam konteks di Kementerian Ristek. Anggarannya juga menyatu, hasilnya juga bisa baik. Sekarang saja kayak di Departemen Pertanian, itu laboratorium untuk padi saja banyak. untuk membuat padi unggul, karitas unggul saja perlu banyak kajian-kajian dari banyak lembaga-lembaga yang ada. Sekiranya perlu di rupa. Ada Wantanas. Wantanas kalau Daman Pak Arto ini untuk menggodok GPHN. apa pekerjaannya Wantanas itu? Padahal sudah ada Lemhanas juga yang menghati masalah itu. Jadi saya kira semasa ini kan penuh waktu, karena Wantanas kan juga undang-undang tidak mungkin langsung dibubarkan. Ini juga harus ditata dengan baik. Saya kira itu. Banyak hal-hal yang sudah saatnya kita harus berpikir ke depan, membangun tata kola birokrasi, sistem yang akhirnya ini bisa masuk visi-visi Presiden, reformasi birokrasi dalam pengertian yang lebih luas tadi. Kami persiapkan oleh perencanaan sampai kesejahteraan, ini menjadi bagian yang harus clear. Nah kalau tadi Pak Cahyo kan menyebut Singapura, menyebut Korea Selatan, untuk Indonesia dengan jumlah pulau belasan ribu, 17 ribu pulau lebih, dengan jumlah penduduk 267 jutaan, itu sebetulnya ASN-nya yang ideal itu butuh berapa? Ya kalau kita berangkat dari jumlah sekarang, 4,2 juta, kita tinggal mengupgrade yang 1,6 jutaan. Oh yang tadi, yang administrasi tadi itu ya? Administrasi kan banyaknya. Penangka administrasi yang difungsikan jadi guru honorer, yang jadi guru kesehatan. Ini kan kalau ini bisa kita rampingkan dalam pengertian menunggu mereka pensiun atau mereka kita tingkatkan kualitasnya, ini kan lama-lama akan ideal daripada posisi di bawah 4 jutaan nantinya. Kadang-lama yang Menteri Keuangan, tapi 5 tahun tidak akan merekut pegawai, PANGB baru 2 tahun, mungkin nanti banyak kementerian lain. Jadi kalau ada 10 ASN yang pensiun, tidak otomatis harus diisi oleh 10 orang lagi. 2, 3 sesuai kebutuhan, sesuai kompetensi yang ada di masing-masing lembaga. Saya kira ini yang ingin terus kita bangun. Karena sekarang itu untuk mencari data kan nggak harus membuat Satgas, membuat tim untuk langsung gerak, tidak cukup buka online, lihat Google. Ini yang ingin kita bangun, yang Pak Jokowi ingin manajemen kita itu terlalu panjang. Maka belum sampai kemarin keras, marah mengingatkan pada kita semua, kalau Mas Gowat cermati, karena Pak Jokowi yang kemarin menyangkut penyerapan anggaran, itu kan bagian daripada birokrasi yang panjang. Ini yang ingin kita ambil jalan pintas. Yang namanya juga akan kami ke depan juga akan mengevaluasi pejabat Estron 1. Ini kan nggak mungkin semua ada. Ada nggak yang dihapuskan? Ada nggak yang bisa digabungkan? BWMN saja dari tujuh bisa langsung jadi empat. Tapi mana yang perlu ditambah? Nggak ada masalah. Itu saja saya kira-kira kita ingin coba. Sekarang ini kami di Panerbe, misalnya sekarang sedang menyelesaikan kelembagaan yang ada di Polri. Sekarang sudah selesai, yang B, Ketika A, semua selesai. Kemudian TNI juga sudah hampir selesai semua dengan konsep-konsep yang baru. Berarti nggak, kementerian lembaga ini harus jujur. Jujur, jumlah ASN yang kerja ini mana yang punya spesifikasi, karena kita ingin membangun yang lebih profesional, sesuai kebutuhan, ke depan yang akan semakin ramping, pelan-pelan, bertahap, karena kami nggak mungkin membuat sistem yang baru, karena kan nggak mungkin kita pecat. Karena saja untuk gaji ke-13 saja kita perlu puluhan triliun ini. Iya, betul. Kita harus tata dengan baik. Nah, kalau soal tadi bicara gaji-gaji, tadi kan sempat, kalau tidak salah, beberapa waktu yang lalu Pak Cahyo sudah memerintahkan tim di PAN-RB untuk mengkaji, mengevaluasi sistem penggajian di ASN. Sudah sampai mana itu, Pak? Iya, sudah sampai dibahas dengan Ibu Menteri Keuangan. Bagaimana untuk meningkatkan pensiun. Saya sebagai anggota DPR, saya dulu tiap bulan bisa terima taruh dengan jangka-jangka mencapai 100-200. Begitu pensiunnya yang 4 juta. Nah, ini kan sekarang memungkinkan nggak kami undang RASPEN kemarin. RASPEN. Ini bisa nggak kalau begitu pensiun dapat 1 miliar misalnya? Langsung gitu ya. Bisa asal mulai dari pegawai baru ditata iurannya berapa. Jadi antara ada pensiun, ada tunjangan, ada gaji pokok. Sekarang kan pensiun dari gaji pokok. Gaji pokok kan nggak pernah naik. Maka ada gaji ke-13, ada THR, itu kan dalam maka karena kita nggak mungkin menaikkan gaji pokok. Karena kalau kita menaikkan gaji pokok, otomatis pensiun juga akan naik. Sekarang yang tunjangan jabatan itu nanti yang dikelola oleh TASPEN itu nanti mau ditata dengan baik. Jadi abis itu pensiun, ada tambahan ekstra yang dia bisa berbuat apakah untuk buka usaha atau untuk yang lain sebagainya. Jadi ini yang ingin coba kita dikaca. Jadi secara roadmapnya sudah selesai semuanya. Ini kan di luar dugaan, ini ada pandemi COVID-19. Kalau tidak, Ibu Menteri Keuangan sudah menyiapkan detil. Begitu ada pandemi COVID-19, kita stop dulu karena semua terturang untuk masalah COVID-19 ini. Tapi masih-masih dalam, tetap dalam jalan kan Pak ya. Roadmapnya sudah selesai. Dan ini pertanyaan. Bagaimana Pak? Awalnya gaji 13 enggak ada. Ya, betul. Tapi dihitung oleh Ibu Menteri Keuangan, oh masih memungkinkan. Hanya mungkin S1, pejabat negara, S2 enggak anggarannya ini untuk bantuan sosial. Jadi beliau akan ditunggu lagi. Mungkin enggak ada hal-hal yang lain. Akhirnya kalau dengan adanya gaji ke-13, kan dana bergulir. Sehingga bisa ada pergerakan ekonomi masyarakat yang ada. Jadi kalau dari sisi keuangan, saya yakin Ibu Menteri Keuangan, beliau cukup jago lah untuk menata ini. Nah kami dengan BKN, dengan teman-teman tim Birokrasi Reformasi ini mencoba menyusun tadi. Roadmap tadi bisa tepat waktu menjawab visi-visi Bapak Presiden. Bapak Presiden ingin sekali bahwa negara ini negara besar, negara maju, tapi juga didukung oleh tenaga-tenaga profesional yang memang benar-benar anda. Cepat untuk melayani masyarakat, cepat untuk memperlancar perizinan, sehingga pertumbuhan ekonomi di daerahnya akan bisa berkembang dengan baik. Saya kira itu yang dipikiran Bapak Jokowi yang coba kami jabarkan. Karena Menteri kan nggak boleh membuat visi-visi. Yang boleh menjabarkan visi-visi. Mulai perencanaan, mulai rekrutmen, mulai kesejahteraan, itu sudah kami pikir dengan baik, sampai sistem merit-nya. Terakhir nih Pak Cahyo, kan meskipun sudah mulai landai isu ini soal ASN yang terpapar radikalisme waktu itu, apakah hal-hal semacam ini masih terus dievaluasi atau sekarang sebetulnya justru sudah mulai hilang? Kami merangkat dari ancaman bangsa. Ancaman bangsa kita yang 75 tahun merdeka bulan depan ini, masih masalah radikalisme-terorisme. Sekarang, mohon maaf, kalau sampai ada ASN yang terpapar masalah radikalisme, kami minta untuk langsung nonjok. Sudah ada yang nonjok, Pak? Banyak, ya? Langsung kita pindah. Kalau nggak bisa dipindah, apa boleh buat? Ancaman kedua, narkoba. ASN, pengguna, apalagi pengedar, langsung diberhentikan dengan tidak hormat. Ancaman ketiga, korupsi. Maka kita berikan pemahaman lewat stranas pencegahan korupsi ini, ASN Anda harus paham mengenai mekanisme perencanaan anggaran. Masalah dana hibah dan dana bansos. Masalah retribusi dan pajak. Masalah barang dan jasa mekanisme. Supaya jangan sampai ada korupsi. Ancaman keempat ini yang ini muncul bencana alam. Negara kita kan bisa setiap saat ada gempa bumi, banjir, ada gunung meletus, ada tsunami, ditambah lagi pandemi ini. Bisa COVID-19, bisa demam berdarah, bisa TBC, bisa malaria. Saya kira ASN itu harus terhindar dari ini. Sudahlah, kalau sudah bicara masalah Pancasila, final. DTRI itu adalah Sabta Marga Sumpra Prajurit, kepolisian ada tribrata. ASN juga harus sampai tegak lurus, sumpah setia pada negara. Punya janji prasetia korpri, ada undang-undang ASN-nya, ada aturan disiplinnya, itu harus kita tegakkan. Sekarang juga sama. Harus pakai masker, harus membawa hand sanitizer, disapu, jaga jarak, itu juga diberkepat. Sebagian daripada sanksi-sanksi untuk membangun sistem baru, new normal, baru saya kira ini yang saling terkait. Saya kira tetap kita praktikalkan. Empat ancaman ini harus menjadi bagian daripada ASN. Karena ASN itu harus jadi pelopor, karena ASN itu harus bisa menggerakkan dan mengorganisir lingkungannya, tapi ASN juga harus sehat. Kunci sehatnya harus disiplin. Kunci yang kedua, dia harus profesional. Itu saja saya kira. Demikian, Pak. Baik, baik. Terima kasih, Pak Cahyo. Waktunya kita sudah lumayan agak panjang lah kita berbicara. Mudah-mudahan ini menjadi clear dan masyarakat semakin tahu bagaimana sebetulnya reformasi birokrasi ini sudah mulai dijalankan secara paralel oleh Kementerian Pan-RB dan target jangka pendek ada yang target akhir tahun ini. Sementara roadmap untuk jangka panjangnya diharapkan selesai di 2024 nanti. Terima kasih. Terima kasih sukses untuk menpan RB, Pak Cahyo. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sobat Medkom, sayang sekali waktu kita terbatas dan waktu kita sudah habis. Tetapi jangan khawatir kita akan selalu hadir di hari Kamis menyapa Sobat Medkom semua di Newsmaker berikutnya dengan sosok yang berbeda, dengan tema yang berbeda pula, tetapi tentu saja tetap cerdas dan bernas. Nah, jangan lupa like, share, subscribe video-video kami di YouTube Medkom ID, di Facebook Medkom ID, maupun juga di website medkom.id. Saya Abdul Kohar Mohon pamit, sampai jumpa. Terima kasih, Pak.